Hai semuanya selamat datang di channel YouTube aku selamat datang kembali di video aku jadi di video hari ini aku mau membahas tentang cara setting Google Adsense seperti teman-teman sudah ketahui bahwa ketika sebuah video di YouTube itu ada iklannya artinya dia sudah men-setting Google Adsense pertama yang kedua dia sudah memenuhi beberapa syarat untuk syaratnya itu seperti apa nanti akan aku jelaskan selanjutnya sekarang kita belajar dulu gimana sih cara setting Google Adsense kalau menurut teman-teman sendiri sebenarnya penting gak sih atau perlu enggak sih untuk channel-channel yang masih baru seperti channel aku mungkin channel teman-teman juga untuk setting Google Adsense di awal alright sebelum kita belajar gimana sih cara setting Google Adsense aku mau nanya dulu nih teman-teman kemarin gimana sudah bikin channel YouTube kah atau masih memikirkan konten apa yang mau digawakan di channel YouTube topik apa yang mau disampaikan di video kalian kalau masih berpikir seperti itu saran aku disana aku sih kalau sudah dapat satu aja topik yang mau disampaikan dalam video segera buat videonya jangan terlalu lama mikirin nanti kira-kira materinya apa ya Nanti kira-kira ngedit videonya gimana ya nanti konsepnya seperti apa ya jangan terlalu mikirin itu terlalu lama karena semakin lama teman-teman memikirkan itu nanti jatuhnya teman-teman enggak segera bikin videonya akhirnya teman-teman terus menerus dalam rasa penasaran nanti kira-kira kalau udah bikin channel YouTube upload video di YouTube seperti apa jatuhnya itu nanti semuanya enggak segera terlaksana gitu Jadi kalau sudah dapat topik satu aja topik untuk satu video aja langsung bikin video dan langsung di upload ke YouTube aku mau sedikit share nih jadi kemarin kan aku sudah upload satu video aku dan ternyata aku kaget banget terkejut banget lihat respon dari teman-teman aku jadikan pas aku udah share satu video aku lewat WhatsApp story sama IG story aku ternyata banyak juga temen-temen yang aku nggak nyata mereka tuh sebenarnya pengen jadi youtuber juga ada teman aku yang menurut aku tuh mereka pendiem nggak terlalu banyak ngomong terus terus kayak nggak terlalu banyak open ke orang lain gitu ternyata dia juga ada keinginan pengen punya channel di YouTube saya dan juga yang menurut aku itu orangnya open banget pemikirannya terbuka banget gitu intinya kemudian dia dia kayaknya kreatif pede tapi ternyata dia sudah menyiapkan video tapi enggak segera share di YouTube karena ada ketakutan untuk meng-share video itu sendiri so guys kalau kalian punya keinginan untuk share atau upload video ke YouTube just do it karena setelah kalian upload video ya nanti tuh akan banyak masukan buat kalian jadi setelah itu kalian tahu nih nih ternyata video gue kurang ini nih ternyata gue kayak pas nyampein di video tuh kurang begini kurang begini harusnya tambahan efek-efek seperti ini nih nanti kalian jatuhnya akan tahu dan nanti kalian jatuhnya akan dapat banyak masukan dari viewer kalian dari teman-teman kalian gitu Oke guys langsung saja kita belajar gimana sih cara setting Google Adsense di channel YouTube kita Oke guys jadi kalau kalian mau setting Google Adsense di channel YouTube kalian yang pertama adalah kalian buka Chrome kemudian kalian buka aja YouTube studio Nah abis YouTube studionya sudah keluarlah nanti kalian klik aja yang paling atas YouTube studio youtube.studio.com kemudian kalian akan menuju tampilan seperti ini tapi saran aku jangan buka yang di appsnya walaupun kalian sudah punya appsnya kayak aku sekarang kan sudah punya appsnya tapi aku pilih continue to studio nah nanti setelah YouTube studio tadi sudah teman-teman bukan nanti akan masuknya tampilan yang terbuka adalah seperti ini nanti dari tampilan ini karena ini aku sudah login di Google aku jadi ini nanti otomatis ngelink ke akun Google yang sudah terbuka di handphone aku atau akun Google yang sudah tersetting di handphone aku langsung saja jadi nanti di tampilan pertama ini nanti teman-teman bisa lihat video yang kemarin sudah teman-teman upload jadi ini adalah video yang sudah aku upload yaitu baru satu video kemudian teman-teman klik aja tanda titik tiga di bagian kiri atas ini pilih aja yang monetization atau yang ada ikon dolarnya ikon dolarnya klik Nah setelah nanti setelah loadingnya selesai nanti akan keluar pampilan seperti ini grow with YouTube nah ini nih ini adalah syarat untuk Google Adsense atau iklan itu bisa tampil di video teman-teman yaitu teman-teman harus your channel needs 4000 public watch hours in the last 12 months and 1000 subscribers artinya teman-teman harus punya 4000 jam jam tayang publik dalam waktu 12 bulan dan juga channel teman-teman harus memiliki seribu subscriber Nah karena channel aku masih baru dan video-video yang aku upload baru satu video dan untuk kemarin waktu tayang di video aku baru tiga public watch hours artinya belum menuhi 4000 required-nya dan subscriber aku baru 12 orang jadi kan channel aku ini belum memenuhi syarat dari Google Adsense jadi aku klik aja notify me when I'm eligible klik aja itu oke we'll send you an email when you're eligible to apply nanti kalau teman-teman sudah menuhi syarat nanti akan dapat email dari YouTube nanti setelah dapat email dari YouTube baru deh bisa melakukan pengajuan monetisasi begitu teman-teman oke teman-teman ternyata gampang banget ya cara setting Google Adsense nya buat teman-teman yang channelnya masih baru sama kayak aku dan jam tayang publik kemudian subscribernya masih sedikit sama kayak aku tetap semangat and let's grow our YouTube channel together alright terakhir aku mau ingetin nih sama teman-teman intinya kalau teman-teman setiap kali punya satu ide aja untuk satu video aja just do it just make the video gitu jangan terlalu dipikir terlalu lama jangan terlalu dipikir nanti materinya harus sedetail apa nanti materinya harus sebanyak apa Oke itu semuanya emang perlu dipikirkan tapi jangan take it too serious gitu loh langsung aja bikin videonya langsung aja edit videonya langsung aja upload videonya di YouTube karena if you never try you will never know teman-teman dan setelah teman-teman tahu videonya sudah di upload di YouTube pasti nanti teman-teman akan dapat banyak masukan dari orang lain jadi terima aja masukkan itu dan tetap semangat upload video di YouTube gitu pokoknya yang aku tekankan adalah setiap video yang teman-teman berusaha untuk upload dan bagikan ke orang lain adalah video yang ada nilai manfaatnya sekecil apapun manfaat di video itu as long as ada manfaatnya itu tetap menurut aku berguna sih untuk di share ke orang lain tidak perlu untuk worry you don't need to be worried you don't need to be shy just do whatever you want to do daripada teman-teman dalam rasa penasaran terus-menerus jadi lebih baik segera di upload gitu oke teman-teman itu tadi video aku hari ini tentang gimana sih cara cara setting Google Adsense walaupun channel YouTube masih baru sama kayak aku gitu semoga dari video hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman buat teman-teman yang sudah bikin channel YouTube kemarin tolong share channelnya di komen di bawah atau masih punya alasan-alasan yang lain kenapa enggak segera bikin channel YouTube juga silahkan komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa klik subscribe like comment dan share video ini jika dirasa bermanfaat buat teman-teman thank you for watching see you on my next video and bye-bye bye